Banyak orang perlu tahu, di balik kemegahan Candi Borobudur ada sepenggal misteri. Dari 504 arca Buddha di Candi Borobudur, hanya 228 arca yang punya kepala. Yang jelas, kepala arca Buddha di Candi Borobudur banyak yang hilang. Konon, dicuri. Di mana saja mereka? Yuk kita cek! Tak mudah menemukan kepala arca yang hilang. Balai Konservasi Borobudur mengandalkan laporan dan temuan dari orang-orang. Tahun 2005, kasus lelang arca Buddha Borobudur di Balai Lelang Kristi, New York buat heboh. Sempat ada rumor arca itu palsu. Namun pemerintah RI tetap berupaya ajukan somasi. Ujungnya, Balai Lelang Kristi urung melelangnya. Laporan 2014, dari 247 arca Buddha tanpa kepala di Candi Borobudur, Balai Konservasi Borobudur simpan 56-2. Sebanyak 191 lainnya masih misteri ada di mana. Di Belanda, National Museum von Weltkulturen diketahui punya koleksi 14 kepala arca Buddha tersebar di dua museum. Selain itu, Rijksmuseum diketahui juga punya satu koleksi. Di Inggris ada British Museum dan Victoria and Albert Museum yang menyebut kepala arca Buddha dalam koleksinya. Daftar lain ada di Hongkong, Jerman, dan Perancis. Belum tentu semuanya asli, tapi adanya informasi lokasi semestinya jadi langkah awal. Penyelidikan dan upaya untuk mengembalikannya ke Candi Borobudur.